Test 1, 2, 3 Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas algoritma dan struktur data di program studi sistem informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel Youtube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Dan video ini merupakan bagian kedua dari chapter 2 dengan topik Selection Sort. Pada bagian pertama kita sudah mempelajari topik terkait array dan link list. Kita langsung mulai ya sesi pembelajaran untuk bagian kedua ini. Suppose you have a bunch of music on your computer. For each artist you have a play count. Semisal saja di sini pada komputer kita, kita memiliki sejumlah file musik. Dan untuk setiap artisnya, kita memiliki yang namanya play count. Atau data terkait berapa kali musik tersebut dimainkan. You want to sort this list from most to least played so that you can rank your favorite artist. How can you do it? Nah, semisal saja di sini kita ingin melakukan suatu pengurutan. Mulai dari data dengan play count tertinggi sampai dengan data dengan play count terrendah. Nah, proses pengurutan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendata artis favorit kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melakukan pengurutan data. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, berarti di sini pada dasarnya kita akan menyiapkan dua buah list atau dua buah daftar. Daftar yang pertama ini berisi daftar yang kita miliki terkait dengan data artis beserta play count-nya. Sedangkan daftar yang kedua atau list yang kedua, ini akan berisi data yang sudah terurut. Pada awal proses pengurutan, list kedua ini masih berupa list kosong. Langkah pertama yang bisa kita lakukan di sini adalah, kita akan melihat satu persatu dari data yang kita miliki di sini. Dan kita akan memilih data dengan play count tertinggi. Nah, untuk kasus kita di tahap yang pertama ini, kita mendapati bahwa radiohead ini memiliki play count tertinggi, yaitu 156. Lalu data ini akan kita pindahkan ke list yang sebelah kanan. Di sini kita tuliskan radiohead, lalu play count-nya adalah 156. Setelah radioheadnya dipindahkan, maka radiohead yang berada di list sebelah kiri akan kita hapus entry-nya. Nah, ini merupakan tahap pertama dari proses pengurutan data yang kita lakukan. Bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada tahapan yang kedua, kita akan memiliki jumlah data yang sudah berkurang satu. Di sini kita juga akan kembali melakukan hal yang sama, yaitu kita akan mengamati datanya satu persatu, lalu kita akan mencari data dengan play count tertinggi. Dan di sini kita mendapati bahwa Kishor Kumar merupakan artis dengan play count tertinggi pada list di sisi sebelah kiri. Lalu berikutnya kita akan pindahkan data Kishor Kumar ini ke list di sisi sebelah kanan. Lalu setelah datanya kita pindahkan ke list sebelah kanan, data Kishor Kumar di list sebelah kiri akan kita hapus. Nah, bagaimana guys untuk tahapan kedua ini? Harapannya bisa dipahami ya. Lalu kalau kita lihat di sini, do it again to find the next most played artis. Artinya proses serupa akan terus-terusan berlangsung sampai ke semua data pada list di sisi sebelah kiri ini habis. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Keep doing this and you will end up with a sorted list. Di sini disebutkan bahwa ketika prosesnya kita lakukan secara terus-menerus, maka di akhir kita akan memperoleh suatu list yang sudah terurut semacam ini. Bisa kita lihat di sini ya. Radiohead dengan play count 156, lalu diikuti dengan Kishor Kumar dengan play count 141, lalu diikuti dengan Wilco dengan play count 111, dan seterusnya. Nah, proses yang baru saja kita lakukan ini, ini yang dikenal dengan istilah Selection Short. Selection Short merupakan salah satu algoritma yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk melakukan proses pengurutan data. Selain Selection Short, kita juga akan mempelajari beberapa algoritma pengurutan data yang lain. Dan algoritma tersebut akan kita bahas pada bab selanjutnya. Kita lanjut ya pada slide berikutnya. Selection Short Runtimes. Nah, di sini kita akan berfokus untuk mempelajari runtime dari Selection Short. Remember that on time means you touch every element in a list once. For example, running simple search over the list of artists means looking at each artist once. Nah, kalau kita perhatikan dari proses sebelumnya, sewaktu kita memilih data dengan play count tertinggi, yang kita lakukan sebenarnya adalah melakukan proses simple search, di mana kita akan mengunjungi setiap itemnya satu persatu untuk menemukan item mana atau artis mana dengan play count tertinggi. Artinya, kalau kita memiliki data sejumlah n artis, berarti kita akan melakukan operasi pengecekan sebanyak n kali. Atau dengan kata lain, ini merupakan on atau linear time. Nah, sampai di titik ini dulu. Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Di sini kembali ditekankan bahwa untuk mencari artis dengan play count tertinggi, kita harus melakukan pengecekan setiap item yang terdapat pada list. Dan proses ini membutuhkan on time atau linear time. Lalu berikutnya, proses pencarian ini akan kita lakukan sejumlah n kali. Karena kalau kita lihat ya, pada iterasi yang pertama, berarti list kita berjumlah 7. Lalu kita dapatkan artis dengan play count tertinggi. Dan selanjutnya kita akan melangkah ke iterasi berikutnya, di mana jumlah artisnya sudah berkurang 1. Dan di sini juga sama ya, kita akan kembali mencari artis dengan play count tertinggi. Dan proses semacam ini akan diulang sebanyak jumlah artis yang kita miliki. Kita coba scroll down di sini. Dengan kata lain, proses untuk mendapatkan artis dengan play count tertinggi, ini membutuhkan on times. Dan proses pencarian ini akan dilakukan sebanyak n times atau n kali. Nah bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Nah disini disebutkan bahwa running time untuk selection sort adalah on dikali n. Atau dengan kata lain on kwadrat yang juga seringkali dikenal dengan isilah quadratic time. Selection sort termasuk algoritma pengurutan data yang sederhana dan mudah dipahami. Tetapi ini bukan algoritma yang cukup cepat. Quick sort adalah algoritma pengurutan data yang lebih cepat, di mana running time-nya adalah on log n time. Nah quick sort ini akan kita pelajari pada chapter berikutnya. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Checking viewer elements each time. Maybe you are wondering, as you go through the operations, the number of elements you have to check keeps decreasing. So how can the run time still be on square? That's a good question. And the answer has to do with constant in big O notation. You check n elements, then n-1, n-2, and so on, until 2n, 1 element. On average, you check a list that has half multiplied by n elements. The run time is o n multiplied by half multiplied by n. But constants like half are ignored in big O notation. So you just write on multiplied by n, or on square. Di sini mungkin sebagian dari antara kalian mulai bertanya-tanya, terutama sekali setelah kalian mengamati proses operasi sebelumnya. Kalau diperhatikan jumlah elemen yang diproses di setiap literasinya, ini akan terus menurun atau keep decreasing. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, mengapa big O notation-nya tetap O n kuadrat? Nah ini pertanyaannya bagus, dan jawabannya nanti terkait on stanta dalam big O notation. Dari sejumlah literasi yang kita lalui, kita akan mulai dari n elemen terlebih dahulu, lalu n-1, n-2, dan seterusnya sampai kita menyentuh 2 elemen, dan akhirnya hanya 1 elemen. Nah secara rata-rata, jumlah elemen yang akan kita proses adalah setengah dikali n elemen. Dan seharusnya kalau kita mau presisi, maka big O notation-nya direpresentasikan sebagai on dikali setengah dikali n. Tetapi konstanta seperti setengah akan diabaikan dalam big O notation. Oleh karena big O yang dituliskan adalah on dikali n atau on kuadrat. Nah bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya? Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kalian diajak untuk mencoba mengimplementasikan selection short dengan menggunakan pemrograman Python. Nah disini kalian bisa pause terlebih dahulu videonya, dan coba untuk menuliskan kode ini, serta menjalankannya pada komputer kalian masing-masing. Yang perlu diperhatikan disini adalah, kalian tidak cukup hanya mencoba dan menjalankan, tetapi alangkah baiknya, bila kalian juga melakukan beberapa modifikasi untuk bisa lebih memahami bagaimana cara kerja dari selection short ini. Untuk menuliskan kode program ini, kalian bisa menggunakan text editor favorit kalian masing-masing. Kalian bisa menggunakan Visual Studio Code, Notepad++, atau Sublime Text, atau bahkan kalau mau, kalian juga bisa menggunakan Notepad dan juga VIM. Nanti pada sesi conference, bila memang kalian mengalami kesulitan, kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut. Nah demikian bagian kedua dari bab kedua untuk sesi perkuliahan kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki dikendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik tanpa harus merasasungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata saya memungkuti pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.